Aktivitas mudik lebaran di pelabuhan feri penyeberangan Hunimua menuju Waipirit dua hari menjelang Idul Fitri terpantau padat. Ratusan kendaraan baik roda dua maupun roda empat mengantri hingga keluar area pelabuhan. Pantauan kru TVRI Maluku di lokasi penyeberangan terlihat ratusan kendaraan mulai mengantri sejak subuh. Hal itu untuk menghindari antrian panjang di pelabuhan feri penyeberangan. Selain antrian panjang kendaraan, antrian panjang juga terjadi di loket pembelian tiket penumpang. Untuk diketahui, pelabuhan feri penyeberangan Hunimua Waipirit dua hari menjelang lebaran pihak ASDP mengoperasikan empat buah kapal feri untuk melayani pemudik. Selain pemudik, feri penyeberangan juga mengangkut sembako ke Pulau Seram pulang pergi. Memasuki dua hari lebaran, aktivitas feri penyeberangan Hunimua Waipirit meningkat drastis. Bahkan aktivitas pengangkutan terpantau hingga subuh dini hari. Puncak arus mudik diprediksi berlangsung hari ini. Pihak ASDP tetap mengantisipasi lonjakan penumpang dengan menyediakan penambahan armada feri. Panile Tahit melaporkan. Panile Tahkat Terima kasih.